tes 123 tes 123 ke helo guys baik lagi di channel gua hari ini hari gua bakal ngelanjutin lagi nonton anime yang judul sugar apple fairy tale episode ke-10 kayak gitu ya jadi sebelumnya itu pemulaian dari ak terakhir yang bisa dibantu season ini dimana di sini si an sama sisal itu datang ke loka karyanya apa kemana gua lupa namanya pokoknya fraksi apa gitu gua lupa jadi apa mereka harus erat keviat pengusaha red kevato apa gitu gua lupa jadi apa namanya dah setengah sana karena ya untuk menjadi calon apa namanya calon peserta untuk ujian untuk jadi master gula perak itu ada sedikit perubahan karena apa namanya gula perak atau gula apel disney gula apelnya itu sekarang lagi menipis gitu ya jadi apa namanya dari viskon gula perak sih you itu memutuskan untuk bisa dibilang kayak mengatur nih istilahnya kepada faksi-faksi yang istilahnya berwenang untuk mengambili dan memanen gula apel dan bisa mereka bisa membaikkan itu secara ya setidaknya adil lah bahasanya takutnya kalau misalkan semuanya bisa ngambil gula apel takutnya gula apel keburu abis gitu nggak kebagian makanya ya something peraturan lah intinya nah salah satu contohnya adalah tadi dimana calon-calon peserta itu harus datang ke loka karyanya red kev kalau nggak salah terus disana mereka harus manen mengembangkan gula apelnya menjadi gula perak sendiri nasi A sedikit telat karena ya tadi dia disabotase karena gede nggak ada kasih tahu tuh terkait dengan pemberitahuan itu gitu ya minta gitu kemarin kita gunakan karakter baru juga namanya siapa kemarin namanya gue lupa tapi Inggris karakter baru ya gimana deh tuh kayak bisa bilang ya rivalnya an lah gitu itu jadi orang-orang yang red seru gua dupa-dua lupa sumpah Eh nama ini ya tapi Inggris Yah kita mulai ajalah kayak gitu Oke al langsung aja kita melihat tahun 10 dari sugar Apple fairytale Oke hari-hari 10 kita mulai saja 123 yo hai 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 nah iya itu anak-anak atas sebelumnya kalau misalkan lu inget kan dibilang sama si sama si ini sendiri gue nulis kasih kis-kis aja namanya sikis jadi sikis kan bilang kalau misalkan apa an ini kan sekarang bisa dibilang masih beruntung istilahnya halangan-halangan yang dia terima itu kan masih apa setidaknya masih bisa dilibatkan gitulasi an gitu ya masih bisa gitu Nah nanti kalau misalkan an sudah semakin kedepan gitu ya sudah semakin ke apa halangannya itu ya akan menjadi semakin besar apalagi kan ya tadi permasalahan yang ada bersamaan itu kan terkait dengan gendernya dia yang cewek gitu ya diskriminasi deng gender terus saya kayak ya bisa dibilang nanti saya mungkin kayak ada fitnah-fitnah yang melibatkan an juga gitu bahkan nanti saya ya orang akan semakin iri dan leneng ya jadi si kemudian halangannya akan jadi semakin besar tuh nanti kedepannya untuk jadi Master gula perak pokoknya apa ya setidaknya bisa dibilang ya satu-satu kesempatan dia untuk bisa jadi Master gula perak ya sekarang gitu Oh ini kayak produksi gula peraknya ya gila pendosa yang mengabatkan perintah Tuhan ah kenapa ngasih dunia ini Oh Oh oke ya laki-laki lebih tinggi dan jatah kesannya gitu ya perempuan ya kayak sebut pendosa kayak gitu-gitu Oke betul emang dari legendanya aja ya dihidupan berita dihidupan atau lebih tinggi dihidupan yahsi jonas emotional Oh ya sih jonas anjing dihidupan 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 Arah ada Glewb Bapaknya Jonas kah? Iya Elliot Collins Oke 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 Anu berjuang juga ya Hmm Yaduh gitu ya Oke gambarnya An Eh bit real Memanen Gulap Apple Barang sama si Aduh siapa dulu Dijamin Dijamin Nau siapa Gak lupa Wih suri Panas ya Mendidih juga Yaduh Yaduh Oh Elliot Oh ini Elliot Oke Hmm page ya Fraksi page Oh Carter baru juga Oh ini udah kayak playboy gitu Elliot kali ya Oh putri loka karya page Oke Bridget Bridget Gunangan Yaduh Yaduh Parangga ini E Terima kasih Ya soalnya gula peraknya itu kan ini kayak kayak ini loh kayak lu pas bikin dodol kalau nggak pas bikin kembang bukan kebang gula sih karamel gitu keras anjir Hai Aduh sulitnya jertapi suka suka banget segar Apple verite lajir kayak dia tuh nggak takut gitu untuk membawa permasalahan apa ya ini diskriminasi begini bagian di ada background ini sendiri kan begini cerita sendiri kan Hai ya yo 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 Oh kis ya kenalan kis kah iya ketampanannya sisal pesona sih Bridget ini kah haduh hmm 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 aduh oh Jonas oke ya nggak bakal diakui dalam lainnya cu ya udah ngantuk tuh dia ya ketiduran di situ ya ketiduran dia disitu ya di bawah Indonesia ya Perfect ya ya oh ya corre ya ya men banyak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya masalah waktu ya ah gila gua itu bagus sumpah ini maksud gue dapet patong halakannya gede soalan anjir Oh ini nyara gelap eraknya auranya shall hai 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 jadi ini jadi ngedrop gitu motivasi gak pereada my god Hai shal Yaduh risih bridge dido ini kenapa dia selalu menemui gitu loh jadi makin drop lagi nih an kalau ngetar gani ini anjing Yaduh hey main skin 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 tidak boleh ah kisah ekor-kikor kisah lu suka sama muka aja sih ini doang anjir tentang good-looking ngayir aduh no jadi kepikiran dong anjir Oh my god ada yang ngeliat ada gandini nya lagi dorongnya hmm 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 ya 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 aduh dramanya ini loh iya ya aduh momen-momen ya dia ngeliat juga ya aduh disalah paham gini oh my god tidak dia seneng lagi si an aduh salih salah paham gini cok aduh salah paham salah paham udah mulai gitu kan ya ya ini ya 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 lain daripada dramanya drama akhir season gitu loh kebiasaan anjir Aduh harus tunggu lagi kan Aduh gimana nih jelaga suka buat aja sih tetap gak suka mati adib aja nih supaya ya udah jelas ya bahas aja apa ya si shalkan tadi disalahpahami sama si ande deket sama si Bridget tadi ya Bridget tadi dan si anu sendiri eh si shalsi salah paham dimana an deket sama si kiss jadi ya salah pahaman oh my god gitu ya literally emang anime romes selalu kayak begini gitu ya salah paham salah paham seperti ini gitu tapi yang jelas sih ya udah jelas pasti mereka kesalahpahamannya bakal diluruskan gitu ya mereka memang deket banget gitu loh maksud gua cuma kayak tadi karena memang salah lihat aja gitu loh kayak waktu yang tidak tepat aja sebenarnya okei okei yang harus dibuat oke ya ya itu tadi untuk episode ke-10 ya dari sugar apple fairytale ya itu tadi untuk episode ke-10 dari sugar apple fairytale jadi ya kamu juga episode ini bener-bener apa ya maksudnya ya drama ya baik aja sendiri dramanya berasa banget ya mulai dari pertama maaf itu namanya masalah yang dihadapi sama an ya terkait dengan ya diskriminasi gendernya dia ceweknya tadi saya takut mengganggu gitu kan terus tadi terkait dengan si anu sendiri yang bisa dibilang kayak apa ya khawatir sih sebenarnya gitu ya terkait dengan ya dia bisa atau enggak tadi gula perak tadi tapi akhirnya udah berhasil ya dapet gula apple ke-10 masak sudah udah dapet patong juga jadi aman istilahnya setidaknya tapi ada kerja juga gitu kan terus emisi lain dari segi romansnya sendiri ya dramanya tadi si shal dideketin sama Bridgett ini Bridgett ini itu dan sedang itu putri dari lokakarya page ya jadi lagi lagi lokakarya yang lain sudah datang kesono karena dia bertunangan sama Elliot atau bisa bilang kayak pengawas dari apa lokakarya Redfield Redcliffe ini gitu loh bareng sama sikat kayak gitu sama si Alf gitu ya sikat gitu dan apa namanya dia tetap jatuh cinta sama si shal gitu ya si Bridgett ini jatuh cinta sama si shal gitu dan akhirnya tadi ada ya ada bersontok kedeketin si shal gitu kan gini dan lain-lainnya terus apa si itap udah kayak jatuh cinta gitu kan nanti si shal ngebaliknya dengan kayak gini dimana kamu coba kalau gitu misalkan sama si siapa sama sikat atau mungkin sama si case gitu ya istilah kayak gitu kamu mau enggak kayak gitu berpilaku kayak sok deket gitu loh istilahnya jadi malukan nggak bisa gitu ya mentang-mentang ya itu ya karena ya balik lagi si case itu seorang peri gitu gitu loh jadi apa kayak peliharaan gitu loh kesannya jadi kayak si case itu kayak literally kayak lu bisa all out ketika lu misalkan sama hewan peliharaan gitu ya dibandingkan dengan ketika lu apa sama orang lain gitu loh istilahnya jadi kayak ada tetap ngerasa bisa apa namanya ngerasa ya si case si shal itu jadi kayak peri ya lebih rendah aja gitu loh jadi kayak itu bisa ngelakuin apapun yang dia inginkan gitu loh si Bridget itu gitu ya Bridget tadi itu nggak nggak tahu penyebutannya apa tapi ngelas kayak gitu gitu ya dan si an sendiri ngeliat adegan tadi ya adegan itu dimana shal dipeluk sama si Bridget tadi dan ya salah paham kira apa namanya si an salah paham ya terkait dengan si shal sama pijet terus akhirnya sih si an juga tadi lari pegangan tangan bareng sama siki si shal ngeliat shal salah paham oh my god gitu loh kok yain mereka ginilah drama-drama tipikal untuk romans ya salah paham gitu loh maksud gua tapi salah paham disini bukan kayak komedia atau kayak gimana ini bener-bener drama yang apa ya ya semoga bisa cepet-cepet diluruskan gitu ya maksud gua jadi apa ya semoga aman-aman jalan aja lah kayak gitu jadi ya itu kayak gitu jadi sebenarnya yang mood gua selain daripada drama antara kesalahpahaman diantara shal sama si an gitu ya yang udah jelas tadi pasti bakal diluruskan gitu yang bikin gua tertarik semua terkait dengan diskriminasi yang diterima sama si an ya maksud gua ngeselin karena ya baik lagi jadi apa cewek itu dianggap kayak mengganggu gitu ya karena jelas kekuatan fisik daripada cewek itu kan lebih apa lebih rendah ya dibandingkan cowok gitu dan si an juga juga harus kerja di tempat yang memang mengharuskan kekuatan fisik gitu loh Nah itu sebenarnya yang sepertinya gue suka ya karena kayak apa menunjukkan banget bahwa si an ini pun juga ada masalah nih maksud gua terkadang kekuatan fisiknya dia maka tadi pas dia lagi berusaha untuk ngeraih yang apa sendok gedenya itu jangan kayak akhirnya enggak kuat kepeda naik kakinya sampai naik gitu kan kayak kayak gelantungan gitu karena emang saking ininya saking kerasnya itu gula perak itu gula perak itu kalau misalkan lu enggak tahu ya gula perak itu kayak kayak ini kayak em kalau misalkan lu pernah aduk dodol gitu ya duduk kan uh gitu lu pasti sering ngeliat mimnya si Abang Saleh kalau diupin-upin yang uh yo gitu-gitu tuh itu kayak begitu jadi kemungkinan ya gula perak kentalnya itu kerasnya itu kayak begitu apalagi nanti gula perak itu kan bakal keras ya setelah jadi dingin jadi apa namanya apa namanya ya dia itu kayak karamel gitulah jadi kayak karamel gitu makanya waktu pas dimasak kayak gitu tuh keras itu pasti kayak agak ya kayak dodol gitu kesannya gitu tapi nggak kayak dodol juga kayak karamel sih harusnya gitu tapi itu kan banyak gitu dan harus dimasak terus sampai nanti jadi lembut jadi padat gitu kan istilahnya makanya apa ya itu agak susah untuk an gitu ya harus kerja seperti terpalingan tadi and juga saya ngomongin terkait dengan kualitas tadi ya jadi kualitas dari gula peraknya akan semakin turun karena ya baik lagi orang-orang tadi enggak terlalu memperhatikan terkait dengan metode ya untuk bisa menjaga kualitas daripada gula perak dan si an yang ngungkapin hal itu gitu loh istilahnya ya baik lagi karena dia perempuan mungkin ya nggak bakal dianggap serius contohnya tadi kayak si siapa tadi namanya pokoknya yang salah satu orang penting juga tuh ya mungkin salah satu orang redcliffe juga tuh ya gue lupa nama siapa di mana dia itu kayak ya sampai kayak ngedorongan kayak gitu-gitu ya ngeselin gitu loh maksud gua tapi inilah maksudnya kayak masalah yang sekarang dihadapi samaan gitu ya dan pakai tadi pas dia untuk banget tadi dibawa sama case kalau misalkan gadi bosan makis itu bakal jadi masalah tuh ya bukan jadi masalah sih jadi kayak om apa bakal jadi kayak lebih jauh gitu loh istilahnya pandangan daripada orang-orang sekitar tuh ya cowok-cowok yang pekerja itu kepada si an gitu loh jadi makin-makin makin nah ngerepotin orang kayak gitu loh kalau kesannya makasih kaya dilamatin gitu kan dan ya setiap dikasih tahu sama sikis kalau misalkan untuk quality control gitu ya disebutnya atau ya isinya ada supervisor nya atau si cat sama si Elios Eliott gitu ya gimana ya mereka akan mengawasi kualitas daripada gula perak kayak gitu makanya ya si an ya mungkin ya si an bener istilahnya gitu ya tapi udah ada orang yang udah tugasnya makanya kayak kayak ngerasa kayak apa ya ucapan dia itu kayak enggak guna atau kayak gimana gitu kan kesannya ya kasihan aja masukin juga ya masukin kayak semua pengapa semua halangan yang diterima sama an itu apa ya kasihan gitu loh si an gitu ya masukin cuma pengen ikut ujian gula perak gitu ya terus dia harus literi harus kerja demi mendapatkan gula perak gitu kan dan terus akhirnya mendapatkan diskriminasi dari dari orang-orang sekitar karena gender dia tuh cewek karena saya bukan dinilai kayak ya apa apa bisa dibilang ya takut mengganggu gitu ya bahasa pakai secara fisik juga jelas lebih rendah dibandingkan cowok gitu kan terus ya ada harus menahan semua itu terus tiba-tiba ada masalah dimana tiba-tiba ada ngeliat shal orang yang dia sayang dia suka gitu ya ngeliat jadi sama cowok sama cewek lain gitu kan makin ya makin gak drop gitu loh maksud gua gitu kan semoga an sedihnya aman-aman jalan dan sekarang pun sekarang posisinya si an itu ini ya apa nggak tahu dia itu mau bikin apa Nah kita pribadi pun juga masih belum tahu ya kayak gak pernah dijelasin dari pengen bikin apa gitu kan makanya jadi bikin gua penasaran apalagi setelah dia itu ngeliat terkait dengan karyanya si kiss gitu ya karya si case itu itu kan terkait dengan dia buat si shal Nah itu dia langsung kayak mungkin kayak sedikit kayak apa kayak wah nih bagus banget kayak lu ngeliat gambar artis lain gitu ya gambar pelukis atau apa artis gitu ya orang lain gitu tuh bagus banget setelah ngeliat gambar sendiri haduh gitu kayak gitu jadi kayak aku akhirnya mulai kayak kekurangan percaya dirian gitu loh jadi nggak pede disebutnya jadi enggak pede si an aduh gitu ya semoga aman-aman aja lah si an gitu karena dia kemampuannya bagus gitu si an dan dia pun udah udah dapet gula perak juga nah yang gua takutkan adalah halangan-halangan lagi yang nanti bakal dialami sama si an sekarang masih dalam bentuk diskriminasi gitu ya Mas dia lagi kerja untuk apa untuk dapetin gula perak gitu kan tapi takutnya pas lagi dalam proses pembuatan atau kayak gimana gitu ya semoga enggak ada halangan seperti dulu ya tiba-tiba kayak gula peraknya kasihan dicuri kah gitu ya maksud gua atau kayak gimana aduh nih bahaya gitulah maksud gua dan tadi salah satu sejarah juga ya yang saya baru dijelasin di sini dimana tata perempuan tuh dinilai sebagai pendosa gitu ya jadi dalam sejarahnya perempuan itu apakan istilahnya ya Dewa atau apa tadi gue lupa itu kayak memberkahi manusia gitu ya bahasanya manusia laki-laki dan perempuan nasib promit promit itu tata malah jatuh cinta sama Raja Elf kalau nggak salah sama Raja Elf dan itu mungkin kayak dinilai dalam sejarah tuh kayak suatu hal yang tabu makanya disini sebenarnya dalam sejarah pun cintanya an sama si usial pun juga ini cuy juga terhalangi oleh apa namanya tradisi disebutnya gitu ya meskipun yang sekarang istilahnya orang-orang udah nggak terlalu peduli ya terkait dengan perempuan aja besoknya makanya perempuan tuh kayak nggak boleh jadi seorang pengrajin gula perak karena dosa disebutnya kayak legenda itu jadi kayak dosa yang di apa perempuan gitu ya bahasa jadi nggak boleh megang gula perak gue boleh jadi pengrajin gula perak kayak gitu dan apa tapi ya meskipun eh tapi ya sekarang saya zaman sekarang orang-orang cuma nganggap cewek itu jadi kayak pengganggu doang bukan didasarkan lagi pada sejarah atau legenda itu gitu istilahnya tapi kalau dengan kita berkata seperti legenda itu entah kenapa ya hubungannya an sama sisal jadi kayak satu hal yang tabu aja gak sih maksud gua kita kan masih belum tahu ya terkait dengan bagaimana sudut pandang orang lain kalau misalkan ada orang yang akhir jatuh cinta sama perinya sendiri kan satu contohnya kan si duk pilax ya duk pilax pun juga enggak dikenal secara publik suka sama peri gitu maksudnya Apakah ada kesemleng gede lain gitu ya yang dimana cukup positif ya terkait dengan peri nikah sama manusia juga gitu ya saya berakhir bahagia gitu agak masih belum ditunjukin gitu ya makanya ini yang bikin gua apa ya eh takut gitu loh itulah ya 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 makanya sekaligus penasaran juga sih sebenarnya udah hidup kayak gitu jadi semoga and baik-baik aja kesalahpahamannya jelas kemungkinan harusnya udah bakal di ini nih aku ngomong-ngomong 11-12 nanti semoga kesalahpahamannya aman an bisa berhasil dari Master Gola Perak karena sepertinya dibilang sama si case sendiri bahwa apa si saat itu udah cuma bisa setahun ini doang jadi kalau misalkan dia nggak menang dan nggak jadi Master Gola Perak sekarang jangan bakal bisa jadi Master Gola Perak kedepannya karena jelas halangan akan semakin besar terus kira-kira juga nggak diakui secara kemampuan gitu ya dan ya halangan pakai lagi jadi dari dari berbagai sisi dari berbagai faktor gender dari segi kemampuan akhirnya diskriminasi yang terjadi sekiranya makin halangan juga makin bakal makin banyak gitu bahasanya makanya yang kayak gitu jadi semoga kedepannya bakal baik-baik ajalah kayak gitu Oke kita janteng episode ke-10 dari sugar Apple Fairytale Terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk komen dan subscribe dan nyalakan juga notifikasinya Oke sampai jumpa di episode berikutnya episode ke-11 kayak gitu Oke sekitanya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Oke bye bye